Intro Halo semuanya, kembali lagi di BSI Indonesia Podcast Hari ini kita merangkum beberapa testimonial yang diberikan oleh klien kami Dan selamat menyaksikan Oke, sebenarnya gini, terima kasih Sama siang ya Backload-nya sih, BTPOS Indonesia ini berkomitmen ya Selantiasa mengikuti best practice ya Ini semua ini BTPOS juga Ingin layanannya ini ya Standarnya ini memang sudah standar ISO Betul, jadi harapannya adalah layanan yang diberikan Terkadang, pelanggan ini juga menjadi layanan terbaik Kira-kira seperti itu Memberikan layanan ini adalah memberikan layanan yang terbaik Apalagi sudah berstandar internasional Background-nya ini yang melatar belakangi Karena satu, kita mau untuk full ke customer Jadi kita mau servis Jadi kita ini kan tidak Kepuasan pelanggan ya Pak? Ya, kepuasan pelanggan Jadi kita tidak tertata Jadi kita maunya Ada sistem Oke Kemudian yang kedua Prioritas gede yang tertarik Oke Jadi dua-dua itu saja kita Nah intinya adalah Penascope ini ingin memberikan kepuasan pelanggan Pertama Dan yang satunya lagi untuk memperbaiki sistem yang ada di perusahaan itu sendiri Media Precise Solusi kan bergerak di bidang Pelo All Sourcing dan HLIS ya Human Resources and Missing System Jadi disitu kami sangat penting sekali menjaga kerahasiaan Baik Jadi standar ISO 27001 sangat relevant bagi kami Bukan hanya untuk kami Tetapi client kami untuk kami Betul-betul menjaga Availability, Integrity, dan Confidentiality Daripada dapat dari gerai yang tersebut Kalau benefit langsungnya sih pasti sebagai IPIS dan Implemental ISO 27001 adalah Kesadaran dari para user Mereka nih Ketika kita memberikan sesuatu itu dampaknya apa Kemudian juga ada baiknya kenapa kita harus waspada Yaitu setelah di edukasi lewat ISO Dan kita juga banyak dibantu oleh Apa namanya Auditor-auditor BSI Jadi teman-teman yang ada di perusahaan sendiri Mereka makin sadar gitu Seberapa penting kan di Indonesia Sekarang undang-undang terkait keamanan data Semakin diperkuat Mereka merasakan manfaatnya baik untuk sendiri Karena mereka sadar untuk diri sendiri Jadi di perusahaan itu Mereka lebih fulfill secara hatinya Untuk menjaga keamanan data Jadi ada 2 benefit ya Yang pertama Cangka pendek Yang langsung kami rasakan Yang kedua mungkin yang jangka pajak Oke Cangka langsung kami letakkan itu adalah Cepatnya perbaikan Karena kami bisa keperkuatnya dengan lebih baik Dan kita Kita peganggal 4 tahun Tantai di pabrik kami itu sudah kemenangin Terjauh yang kita bekerjasama dengan Bexhite dalam beberapa bus untuk mengucapkan keinginan kita. Kita sudah berjalan 4 tahun, ini yang mau reset tingkat, ini yang kedua. Mungkin nanti kedepannya, lanjut nih Pak dengan BSI ya? Insya Allah. Dan kita juga buat tadi baru tahu ada sistem, connect portal. Nah itu manfaatnya bagus. Benefit banget Pak itu buat semua klien kita khusus. Kita komunikasi agak sulit karena tidak satu jalur. Kalau ini kan kita komplain apa bisa langsung. Akhirnya dengan bergabung dengan BSI, kami jadi tahu dan bisa lebih terarah. Artinya supaya semua sampai saat ini tidak pernah lagi ada kalbel dan kecelakaan kerja. Karena memang basic kita karena bongkar muah di kapal dan itu sangat beresiko. Sekarang alhamdulillah sudah jalani. Yang jelas, kita sebenarnya bukan baru kali ini saja ya dengan BSI ini. Dari 2012 juga sudah bekerjasama pakai sertifikasi ini kita gunakan BSI ya. Untuk yang ISO 9001. Menurut kami yang unik ya dari BSI itu adalah para aksesornya itu melemahkan teknik. sehingga rekomenasi-rekomenasi yang diadukan dapat menghasilkan nilai tambah berikut. Sehingga improvement yang kami lakukan itu adalah para aksesornya. Terima kasih. Terima kasih.